Hai cara ganti mangkok kopling cara ganti mangkok kopling kepres yang benar loh banyak kejadian ganti mangkok begini akhirnya kok celak lagi loh karena banyak kan balik loh ganti yang ganti mangkoknya aja ini udah terkenal mangkok yang ini presisi loh tapi ngepres yang begini jangan sampai kebalik loh kalau kebalik akhirnya nih goyang cepet pengen hai 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 banyak kepalik masang-masang ini ini terindah dulu selamat menikmati harusnya begini aslinya merata kenapa habis mangkuk ganti mangkuk gini pada goyang masalahnya karena paku kelingnya kalau paku kelingnya ini pas ya paku kelingnya pas yang ini itu ada tonggur tuh ya kelihatan jadi kalau habis dikeling akhirnya dia ada kotak ini habis dikeling waktu pemasangan baru dia enggak enggak ada goyang cuma lama-lama dipakai dia akan goyang begini akhirnya motor akan bersuara jadi ngelengnya itu kelingnya dari arah bukan dari arah sini kebanyakan dari arah sini ngelengnya itu paling gampang kalau ngeleng itu dari arah sini padahal itu kesalahan karena ini pas ini pas nah ini pas ini posisinya pas yang merek-merek Pukuyamae nah ngelengnya harusnya begini banyak besok goyang lagi ya ngelengnya begini masuk ya ngetoknya dari sini jadi yang longgori ini akhirnya ketutup ketutup oleh kelingan karena diketok nah ini ketoknya nah ini Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia, kalau dari arah sini, telinganya dari arah sini, ngetoknya dari sini, itu cenderung akan goyang lama-lama. Terima kasih. Terus kebanyakan akhirnya, ternyata hanya dilas. Kalau dilas, kalau salah, ngelasnya salah, akhirnya mangkoknya goyang. Jadi dia tidak presisi akhirnya, karena kena panas, dia setakan goyang. Kalau ngetok dari sini, ininya ada longgur. Kebanyakan ngetok begini. Ini kesalahan ngetok begini. Kalau yang udah nganti mangkoknya aja. Jadi ngetoknya begini. Dari atas. Jadi celah ini ketutup. Laksutra. Sor. Jomra. Kesalahan. Dari atas. Dari atas. Dari atas. Dari atas. saya sepele tapi banyak kesalahan terima kasih Jangan gigi yang ini Jangan kena ketokan Ketokan lecet Sedikit Ada suara kasar Akhirnya Kalau ada kena ketok Harus diratain lagi Digikir Di amplas lagi Gigi-gigi ini Gak boleh kena benturan Banyak kan Kena benturan Di abekan Akhirnya dia Pas muter Suaranya berisik Makanya ada lecet Yang ini harus diratain Ini terkenal Merk yang ini Terkenal lokal Tapi presisi Gak harus nanti ori Sini Lurus dia Kalau kuyang Terus jelas Akhirnya dia akan begini Terus jelaskan Tidak Terus jelaskan